Biasanya sendal nyokap juga kadang ada disini juga ya kan Kenapa? Karena kalau semisal hujan atau kenapa dia juga ada backup-an untuk sendal yang dipakai sama nyokap Kadang kalau misalnya, nah kan saya kan lagi ada proyek musik juga Jadi kadang nyokap ikut, nah nyokap ikut nonton Kadang misalnya pake pegel yang pake hak dia pake yang sendal lebih simple Sendal teplek, ah? Sendal kadita gak ada, dia selalu bawa pulang langsung modelnya Nah ini plastik-plastik penting, kalau plastik misalnya ada baju yang basah, bekas keringat atau enggak Main kehujanan atau segala macem, plastik gue paling bawa banyak untuk stok tuh Begitulah kelucuan seorang Dustin Tiffany Lewat kesederhanaannya pula dirinya maupun mendapat pundi-pundi rezeki yang ia terima hingga saat ini Tak cukup sampai disitu saja, Dustin pun bongkar habis isi tas yang ia selalu gunakan saat ingin bekerja Gue nih tas yang sering gue pake, ini adalah tote bag pak, ya kan Istilahnya kalau anak skena, kalau tanpa tote bag kayak macem sayur tanpa garam, ya kan Agak-agak kurang sedap, nah ini tote bag gue, di dalam tote bag ada tas lagi Nah inilah tas yang gue bawa kemana-mana Dan gue bingung nih, kemarin gue baru servis, sleting ya kan, lumayan ya kan Baru servis sebulan kemudian rusak lagi bro, usai Oke, udah lumayan lagi, udah hampir seharga tasnya untuk beneran sleting Akhirnya barang-barang yang di belakang yang lumayan berharga, gue pindahnya ke depan nih Jadi agak-agak numpuk ya, kalau dibilang agak buncit, oke Parfum juga, parfum malik di esensial Wih, iya kan, wangi-wanginya, wangi-wanginya agak-agak jesi, iya kan Harga berapa juga? Ini sih harganya kisaran setengah jutaan lah Kalau bisa dibilang, limited, iya kan Kabel cajar perlu, iya kan Biasanya, kalau misalnya muda, bawanya selalu kayak cajaran Terus parfum, iya kan Terus yang namanya snack-snack di bawah, iya kan Ini agak-agak rentak, jadi kadang bawa obat juga tuh Obat buyang, vitamin D juga, sama yang namanya Sekarang gue lagi radeng tenggorokan, jadinya gue harus bawa ini Karena kalau udah radeng tenggorokan, larinya apaan? Ini, ke badan agak-agak anget Kalau dipegang gitu Batuknya mana dua batuk kasnya bang? Game-game yang capit boneka, terus buku-bukul tupai Ini, salah satu kartunya Sama bokin, yoi sama bokin, paling sering tuh Wah, kalau uangnya sih 10 ribu Terus berapa? 2 ribu, iya kan Nah, paling ketiga ada nih Buat gacauan gue pegang Ini uang berapa ya? Ini, sorry lah, uang apa ya? Sorry Oh, uang Jepang gue pegang Ini nominalnya kurang lebih Nih, uangnya kurang lebih, ini 100 ribu Selain kartu gue Yaudah, kartu-kartu ini Maksudnya tuh Kartu-kartu bermain Iya Tuh Banyak banget tuh bang? Iya, semua Kenapa kalau tanjong banyak sih bang? Banyak, karena gue bukan di satu tempat Di mana-mana, misalnya Hobi, itu salah satu quality time gue membokin gue Capit boneka Terutama ya Selebihnya yang Game-game naik mobil Atau enggak itu Itu pelengkap doang Yang terutama capit boneka Walaupun Kadang dapet-kadang kagak Intinya buat penasaran aja Karena kalau dapet Enak di samping anak-anak nih Kalau di samping anak-anak Pasti anak-anak nilai gini Wah, enak sekali nih buat dapet ini Anak-anak gini Tiba-tiba nangis Kita berangkat Oke, terima kasih untuk Pemirsa Insta Udah melihatin kesarian gue Dalam 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 melakukan kegiatan syuting 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 Terima kasih.